. Adakan pesta di malam Ramadan, aparat berwenang segel Kafe New Soho Banda Aceh. Pasca viralnya video aksi keramaian saat masyarakat melaksanakan ibadah pada malam Ramadan, Kafe New Soho yang berada di kawasan Penayong, Banda Aceh, di segel aparat berwenang pada Kamis, tanggal 22 April 2021. Keramaian tersebut berlangsung pada Rabu Malam, tanggal 21 April 2021. Dalam video yang viral tersebut terlihat para muda-mudi sedang asik bernyanyi, bersorak dan berjoget. Selain dianggap tidak menghormati masyarakat yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan, aksi tersebut juga melangar protokol kesehatan COVID-19. Skapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Cristianto, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kejadian semalam tentunya sangat memprihatinkan. Dalam situasi dan kondisi bulan suci Ramadan, di mana kita sedang melaksanakan ibadah dan menerapkan prokes, ternyata di tempat New Soho ini ada kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerumunan masal, kata Kapolresta. Selanjutnya, kata Kapolresta, pihaknya akan melakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan atau dilaksanakan di Cafe New Soho. Kami akan memanggil para saksi dan pemilik, dan akan kita periksa ke Polresta untuk penyelidikan selanjutnya. Tutur Kapolresta, ada pun pasal yang dikenakan atas pelanggaran tersebut, Kata dia, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018, pada penyegelan Cafe New Soho tersebut, tampak aparat dari Polresta serta Satpol PP dan WH, beberapa orang terlihat diamankan dan diangkut ke mobil patroli. Sumber Waspada Aceh.com Di mana, Bang? Pendapatnya, Bang? Kalau menapas, saya enggak apa-apa. Karena sekarang bulan puasa, ya? Nah, karena saya nikahkan, maaf, kita tahu, kita orang Manaceh. Kalau saya orang Manaceh, kalau saya pribumi Manaceh, artinya orang Manaceh.